Ya, pemirsa jumlah pelanggan atau sambungan rumpah atau SR di Perumda Air Bindum Tirtabayang Jambi per 1 September 2024 mencapai 103.053. Oleh karena itu, demi memenuhi kebutuhan air bersih di kota Jambi, PDAM Tirtabayang Jambi telah melakukan beberapa upaya untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Jambi, diantaranya memperbaiki pipa setiap sepuluh sekali. PDAM Tirtabayang Jambi Cakupan atau coverage layanan perusahaan Air Bindum Daerah atau PDAM Tirtabayang Jambi saat ini telah mencapai 78 persen lebih. Angka ini hampir mencapai target yang telah ditentukan oleh pemerintah kota Jambi. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Teknik Perumda Air Bindum Tirtabayang Jambi, Mustazal Komidi, saat diwawancarai reporter Jack TV saat ditepui di Ruang Kerja Jaya pada Senin 9 September 2024. Saat ini, PDAM Tirtabayang Jambi telah hadir di beberapa kecoba tadiak ada di kota Jambi. Hanya beberapa kawasan seperti perubahan sederhana yang rata-rata belum berpenghuni, yang belum dijangkau. Disebutkan Mustazal, dengan jumlah pelanggan atau sambungan rumah atau SR per 1 September 2024 mencapai 103.053. Dengan perhitungan persentase penduduk, juga melebihi 78 persen penduduk kota Jambi telah terlayani dengan air PDAM Tirtabayang Kota Jambi. Mustazal menambahkan, saat ini kapasitas debit supaya air PDAM Tirtabayang Jambi pada Jaduari mencapai 1.007 liter per detik, Februari 981 liter per detik, Maret 973 liter per detik, April 999 liter per detik, Mei 1.003 liter per detik, Juni 1.032 liter per detik, Juli 1.051 liter per detik, Agustus 1.034 liter per detik. Secara akumulatif, jumlah itu lebih dari cukup untuk akumulasi penduduk Jambi. Kira berapa banyak nih Pak? Jadi untuk pelanggan kita, pelanggan perumun datik teman kota Jambi itu, terhitung di tanggal 1 September, beberapa hari lalu itu tercatat sebanyak 103.053 sambungan pelanggan. Itu berapa persen dari akumulasi penduduk Jambi? Penduduk itu sekitar 8 persen ya, dari jumlah penduduk, karena belum sampai 80-an kita mendekati. Mendekati. Itu kalau untuk kebutuhan air kita per bulan berapa banyak? Saya ambil contoh aja untuk di bulan Juni itu, kita kan ada berapa titik pengambilan air ya, ini yang kita olah, yang kita olah itu contohnya untuk di bulan Juni itu sebanyak 2.866.197 kubik. Itu contoh di bulan Juni aja. Karena kalau di bulan Januarinya, itu kan kita belum mengoperasikan benteng. Tapi kalau di bulan Juni, kita sedang menurut sebuah benteng, kripa benteng sebanyak 37.000. Itu berapa intek kita? Inteknya ada berapa? Itu sekitar 6 lokasi ya. Yang bisa saya sebutkan, kalau mulai dari seberang itu ada intek Tanyong Johor, intek Pasir Panjang, lari ke zona 2 itu intek Auduri, dan itu disininya itu intek Broni ya, yang adanya di Pulau Pandan, intek Benteng. Broni itu ada 2, Broni Skanda, Broni 2 atau Broni 1, dan itu lari ke arah timur, itu ada intek Sijinjang ya, untuk nyumplai ke IPA Tanjung Jari. Dalam musim kemarau ini, berarti itu semua terpenuhi? Insya Allah terpenuhi, karena ada beberapa yang sudah kita lakukan untuk mengadispasi. Yang penting, kita sama-sama berdoa, semoga, kalau kemarin kan ada curah hujan, tetapi kan belum terlalu berdampak ya, terhadap sungai batang hari, karena biasanya kalau hujannya di buluan, itu baru ada dampak ke sungai batang hari di sini. Sehingga harapan kita, ke depannya mudah-mudahan ya, dengan doa kita bersama, masyarakat Kota Jambi, segera turun hujan, dan ya air permukaan batang hari itu segera naik. Kalau kami lihat, cenderung ya, masih bertahan, dan ekstrim, agak ekstrim ya, kita khawatir juga sebetulnya, kemarin malah sampai 130, ketinggian berdasarkan mesta ubat kita. Mustadza menambahkan, pada tahun 2024 ini, pihaknya telah memiliki beberapa program, yang diharapkan dapat meningkatkan jangkupan layanan. Di antaranya melakukan perbaikan pipa bocor, minimal sepuluhan satu kali, yang memberi pengaruh cukup besar terhadap kualitas layanan. Selain itu, juga berusaha untuk melakukan pengembangan jarikan distribusi primer dan sekunder di wilayah Jambi. Sri Judia Putri, Jik TV melaporkan.